Intro Sementara itu pemirsa, pada launching kalender of event 2024 UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan juga menampilkan beragam pergelaran seni seperti salah satunya dibawakan Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan FKPULM yang menampilkan tari Sari Gading yang menangkan Anugrah Emas sebagai juara kedua pada festival tari Borneo ke-8 di Sabah, Malaysia Sari Gading merupakan salah satu jenis kain tenun sakral yang dipercayai masyarakat Banjar sebagai media ritual penyembuhan atau tataba dan bersifat magis terhadap penyakit akibat gangguan roh halus melalui tudung atau sarung yang dikenakan guna memberikan kesembuhan bagi si pemakainya Kain ini hanya dapat ditenun oleh orang pilihan dengan menggunakan benang pewarna alam seperti kunyit, mengkudu, dan daun pandan yang menghasilkan warna kuning, merah, dan hijau Benang berwarna itulah kemudian ditenun menjadi kain lalu diukup atau diasapi dengan dupa dan rapalan doa tertentu guna mendapatkan kekuatan magis Seiring perkembangan zaman, kain sari gading disirang atau dijelujur dengan motif tertentu salah satunya motif gegatas atau belah ketupat hingga kemudian dikenal dengan kain sasirangan Inilah gambaran yang coba diekspresikan dalam ragam gerak tari kreasi oleh perodi pendidikan seni pertunjukan FKIP ULM saat membawakan tari sari gading pada launching calendar of events 2024 OPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan di panggung terbuka Bahtiar Sanderta Jalan Berkian Hasan Basri Bajarmasin Alasan dipilihnya kain sari gading menjadi inspirasi karena melihat eksistensi dari kain tersebut yang belum terlalu populer di masyarakat Yang Ulun tahu sampai sekarang masih ada tapi jarang sekali di ekspos ya kalau menurut Ulun jarang di ekspos sebenarnya ada kain sari gading pengrajinnya masih ada terus untuk apa untuk tapi kendalanya menurut Ulun ada kendala di harga karena prosesnya sangat lama dia ditenun pak sebenarnya kain sari gading jadi bukan kayak kain sasirangan yang harus disisit dicelup gitu enggak tapi masih ada sebenarnya tapi kurang tahu lu daerah mana itu penggarapan kurang lebih 6 bulanan soalnya 3 bulan itu kami olah tubuh untuk peleburan tubuh penarinya jadi dibentuk lagi dari awal terus 2 bulanan 2 bulan itu untuk penggarapan masuk ke karya faktor kesulitannya ada di teknik sama anu sih di teknik gerak sih kebanyakan di teknik gerak berkat tari sari gading tim tari ULM berhasil memenangkan anugerah emas sebagai runner up atau juara kedua dalam pertandingan tarian etnik kreatif atau etnik Borneo pada festival tari Borneo 2023 diselenggarakan di auditorium Jabatan Kemudayaan dan Kesenian Negara Sabah, Malaysia RWNU dan Wari Banjar TV